Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Divya Arista, saya jadi kelas 2 TFLA Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas PBO terkait studi kasus mengenai pewarisan yang memiliki 1 subkelas dan 2 subkelas yang saling berkaitan gitu Jadi disini studi kasus yang saya gunakan itu adalah sistem kendaraan Dimana superkelasnya itu adalah kendaraan dan subkelasnya itu adalah mobil dan sepeda motor Kita langsung ke kodenya, cut link, ini kita klik tekanan, mail, lalu kita klik main, ini ada default Ini kita bagian awalnya aja, untuk kelanjutan itu nanti setelah kita buat kelasnya Jadi disini kita buat kelasnya dulu, yaitu kendaraan Ini superkelas ya, jadi di awal itu kita menggunakan open Karena ini superkelas, lalu ini kita buka protected file nama string, private file kecepatan max ya Dengan tipe double, nah disini saya akan jelasin protected itu adalah kode dimana kalau ini kan superkelas kan Jadi atribut ini itu bisa digunakan atau diakses oleh kelas turunannya Nah kalau private itu hanya bisa diakses oleh kelas ini aja Jadi hanya kendaraan aja yang bisa menggunakan atribut ini, atribut kecepatan max Lalu kita mulai ke fungsi pertama yaitu deskripsi Aduh, seri Open pan deskripsi Dimana itu bakalan mencetak teks kendaraan Kita buka nama dan kecepatan maksimalnya Ini untuk menampilkan informasi aja dari kendaraannya dan kecepatan maksimalnya Lalu kita buat function hitung waktu Gimana itu tempuh Cuma dengan double Lalu buka lagi double Lalu return Tempuh Dibagi dengan kecepatan max Kalau nggak salah ya Kecepatan max Nah ini kan untuk kendaraannya Superclassnya Jadi kita disini Buat yang subclass Subclass pertama dulu ya Kita buat sepeda motor Lalu kita buat Nama Nama String Kecepatan max Terus dengan double Terus ada Kita buat disini Karena ini sepeda motor Jadi kita menggunakan Kalau nggak salah itu Namanya Jenis mesin Nah Protested for Jenis mesin Dengan Tipe Setelah Lalu disini Kita memanjut Superclass Dengan Atribut Nama Lalu ke Cepatan max Nah Ini harus Karena ini Kenapa Merah Itu Karena Ini Coba Cepatan max Nah Nih Lalu Ini Akan Kita buat Open Nah Ini sepeda motor Berarti kita ke Jenis mesin Check Kapasitas Mesin Sini Kita ubah Kalian besar aja Nah Lalu Kita buka Ini Untuk Perong Em Ini Kita buat Perang Apa Ini Kita buat Em Open Fun Check Kapasitas Kita buat Print Print Sorry Agak lupa Print Dimana Kita Ngecetak Jenis Jenis Mesin Itu Sama Dengan Kita buka Jenis Mesin Benakan Benakan Lalu Lalu Kita Buat Kondisi Dimana Em File Cipul Itu Sama Dengan When Jenis Mesin Lalu Lalu Kita Buat Ini Kayak Gini Enggak Ya Lalu Kita Buat Ini 125 cc Lalu Ke Eh Ini Apa Ya Kecepatan Ringan Kecepatan Ringan lah Kecepatan Ringan Ini Kita Control cc Nah Ini Kita Bakalan 23 125 Kita Putih 135 Ya Sama Ini 25 Nah Ini Kita Ubah Jadi Dan Ini Kita Ubah Jadi Tinggi Nah Sekali Ini Pasti Ada Kita Kapasitas Tidak Ditemukan Oh Ya Ini Lupa Harusnya Kapasitas Tidak Em Kayaknya Nggak Apa Ya Kecepatan Nggak Si Kapasitas Ya Masih Pasitas Ya Di sini Kita Print Table Machine Kita Klik Ini Table Nah Untuk Ini Sudah Ini Kita Kode Kelas Yang Ketiga Subkelas Ketiga Nah Di Mobil Sama Nama String Koma Kecepatan Max Nya Itu Sama dengan Double Lalu Ada Nah Di Mobil Ada Private File Jumlah Penumpang Penumpang Ini Integer Lalu Kita Panggil Kendaraan Nama Komago Ketan Max Nah Enter Itu Kita Buka Open Nah Ini Kan Fun Hitung BBM Kita Hitung BBM Dengan Tipe Kalau Aku Nggak Saya Ini Jarak 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 Itu Double Ini Kita Buat Table Juga Lalu Kita Buka Ehm Sorry Ini Kan Sudah Kita Buat Ini Berarti Kita Lanjut Ke Setelah Hitung Fitur Ini Itu Kita Bakalan Buat Variable Eh Sorry File Konsumsi BBM Aduh Sorry BBM Itu Sama Lalu Sama Dengan Jarak Dibagi 10 Lalu Reten Konsumsi BBM Dikali 10.000 Itu Sudah 10.000 Sudah 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 ngecetak cetak text nah selesai ini untuk mobil jadi 3 kelas itu sudah selesai berarti kita masuk ke main kita buat file karena itunya array menggunakan array of kita buat array jadi kan aku akan punya 2 subclass disini jadi aku bakalan buat 2-2 per 1 kelasnya ini kita buat nama ini setelah nama itu adalah kecepatan max nya berarti kita menggunakan 123 cc cc cuma penumpangnya itu kalau baik kok merah ya entah ini di bagian main yang ada main main itu oh mobil nama sama kecepatan bukan jenis disini gini kan nah koma sepeda motor sepeda motor koma itu sepeda motor ini kan kecepatan max berarti sama 120 eh kenapa nih aduh wah mainnya mana ya mainnya kemana ini hilang mainnya kita kapas aja ribet soalnya what ini mainnya kemana ya masalah ya fall kenal daerah on array sama dengan array of kita buat mobil koma itu 112,6 koma 6 terus koma lebih lagi deh eh jangan sepeda motor di koma ini ke jenis mesin berarti cc ya kan cc nya 122 eh 10 cc nah merah kenapa nih merah nih string 125 cc oh yang merah nih gas oh iya lupa sorry ini kenapa merah karena ini nah baru kita ke mobil ehm namanya itu kijang dengan kecepatan max itu 174,6 baru koma 19 orang baru sepeda motor dengan noma nih aja nah kecepatan max nya itu 99,0 koma 113 12 cc deh nah udah aranya udah berarti kita masuk ke file jarak atau sama dengan 100 koma 0 ini kita menggunakan kilometer ya lalu kita muat looping for kurung kendaraan in kendaraan kare aduh buka kurung kita buat kondisi ini guys kondisi itu kendaraan in kendaraan array jadi kendaraan kita panggil kendaraan dikali deskripsi ini kita ngecat ngecatak ngecatak waktu kalau ngecatak waktu tempuh tempuh itu kita kita menggunakan memanggil kendaraan dikali hitung waktu jarak kali jarak ya eh sorry nah lalu lalu tinggal letakkan jam disini lalu kita buat kondisi if kendaraan is mobil kenapa disini saya menggunakan is karena is ini condong maksudnya artinya itu adalah ngecek kalau objek itu memiliki instansi dari tipe tertentu jadi kendaraan ini adalah objek yang memiliki instansi mobil jadi diistilahkan biasanya kan kita kan kalau perulang itu kan menggunakan sama dengan kan tapi kalau kita menggunakan sama dengan disini itu kurang efektif karena ini kan super kelas yang mencari sub kelas kan jadi kalau menggunakan sama dengan itu error jadi disini saya menggunakan is lalu kita mencetak print men eh salah print men kendaraan kan berarti dia apa iya biaya biaya tadi biaya yang biaya BBM salah biaya BBM untuk kita buka ini jarak KM baru kita buka dollar kendaraan dikali hitung BBM baru kita kali sama jarak nah udah bener kan nih langsung kita masuk ke kalau ada if berarti ada else else if sama pakai is juga sepeda motor maka dia bakal ngecetak kendaraan dikali kapasitas mesin nah lalu disini saya buat print sama dengan banyak banyak kita ngerun coba kalau kita run baik ini adalah output yang setelah saya run yaitu kendaraan Avanza dan kecepatan maksimalnya 120 jumlah penupangnya 6 waktu tempuhnya 0,8 biaya BBMnya itu untuk 100 kilometer itu adalah 100 ribu lalu kendaraan bid dengan kecepatan maksimalnya 112 itu waktu tempuhnya 0,89 per jam lalu jenis mesinnya 120 cc disini tipe mesinnya itu tidak ditemukan karena kurang dari 125 lalu ada kendaraan kijjang dengan kecepatan maksimal 134 lalu ada waktu tempuhnya itu adalah 0,74 dan biaya BBMnya itu adalah 100 ribu juga lalu ada MIO dengan kecepatan maksimalnya itu 99 lalu waktu tempuhnya itu 1,0 111 dengan jenis mesinnya 113 cc berarti kapasitasnya tidak ditemukan nah sekian penjelasan saya terkait pewarisan apabila ada salah kata saya mohon maaf saya tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih telah menonton!